Halo brother, welcome to our channel Info Motif bersama gue Indra Rian dan kali ini gue berdua bersama rekan gue Maktum Nah, jadi di video kali ini kita akan mengkomparasikan antara Toyota Rush dengan Mitsubishi Expander Cross yang baru aja mengeluarkan varian terbaru dari Expander Betul, dan untuk harganya sendiri Kalau untuk Expander Cross dibanderol dengan harga Rp 286 jutaan Untuk yang tipe paling tertinggi Nah, untuk Rush paling tertinggi, Matic, itu Rp 271 juta Harga terbaru sudah mengikat BBN untuk wilayah Jakarta Oke, nah Kalau kalian ingin tahu spesifikasi dari kedua mobil ini dan perbandingannya apa aja Tonton videonya sampai habis Let's go Pertama kita lihat dulu untuk desain bagian depan dari Expander Cross ini Di bagian grillnya sendiri, ini menggunakan Black Glossy Ini Black Glossy Dan ini keren Dibandingkan dengan warna krum yang mendominasi justru lebih bagus dengan Black Glossy karena terlihat lebih elegan, lebih garang, lebih sangar gitu Tapi di sini tetap ada bagian list krumnya Untuk ground bumper di bagian bawahnya, di sini dia berwarna silver Nah, untuk desain daerah ini dia untuk grillnya sendiri pakai konsepnya dark krum Jadi hitamnya itu lebih menarik ya Terus untuk bagian atasnya sini nih dia untuk kap mesinnya itu kelihatan muscular gitu berotot Jadi kelihatannya lebih gagah SUV banget guys Untuk ke bagian bawah, di sini ada tambahan-tambahan desain dari fog lamp dan sampai ke bawah sini Itu terkesannya memang lebih TRD Nah, emang sporty Sporty banget, ya nggak guys? Di bagian atas ini ada sebuah lampu senja Nah, untuk headlamp dari Mitsubishi Expander Cross ini dia sudah menggunakan LED Jadi pencahayaan tentunya akan menjadi lebih baik juga sekarang Untuk sennya dia masih biasa Belum LED Dan untuk di bagian fog lamp dia juga sudah LED Itu keren sih Nah, untuk bagian headlamp di Rush dia konsepnya seamless LED multi reflektor walaupun masih multi reflektor tapi karena dia LED dan seamless jadi penerangannya maksimal banget Terus di sini lampu senjanya itu dia modelnya garis gitu menambah kesan kayaknya Ah, serem lah gitu Terus ke bagian bawah Oh, di sini lampu sen dia nyambung sama headlamp di depan sini lalu fog lampnya di bagian sini dengan cover yang cukup besar untuk tipe TRD Di sini untuk lampunya masih bolham biasa tapi kesannya tetap sangar dan maksimal pastinya Kita buka untuk kapas ini Nah, di bagian mesin juga dia terlihat sangat rapih untuk tata letaknya gitu Di sini juga mesinnya sudah pakai cover terus di bagian samping-samping sini juga sudah pakai cover jadi nggak kelihatan berantakan di bagian atas untuk kapasnya juga sudah pakai peredam dan ada karet seal juga dan ini sudah dicat warnanya abu-abu Jadi secara kerapihan Mitsubishi Expander Cross ini sudah sangat baik Nah, untuk bagian mesin dari RAS ini dia ada cover di bagian depan memang hanya di bagian depan tapi untuk bagian all engine-nya di sini juga tetap kelihatan rapi guys terus untuk bagian atasnya dia sudah dicat sampai ke dalam-dalam nih dan ada peredamnya juga Nah, untuk spesifikasi mesin komparasinya ada di bagian sini Nah, guys selain dari engine tadi perbedaan dari yang Indra jelasin adalah untuk tipe ini di RAS itu dia penggeraknya roda belakang Nah, mobil yang sana dia penggeraknya roda depan Nah, untuk transmission-nya sendiri untuk Matic-nya masih sama lah 4 percepatan dan konvensional jadi ya so-so lah Nah, buat yang belum subscribe di subscribe, di subscribe deh tuh tekan tombol loncengnya di komen sebanyak-banyaknya di like, di share dan jangan lupa kalau mau beli Toyota ada nomornya di bawah sini Nah, dari bagian samping dari Mitsubishi X Thunder Cross ini secara konsep desain masih menggunakan konsep floating room gitu Nah, tadi di bagian depan yang nggak gue bahas adalah di bagian sini ada sebuah cover doff di bagian depannya gue nggak bahas kenapa karena dia agak nyambung gitu ke sini se-konsepnya nih sampai ke overpender yang sangat besar banget dia disambung lagi ke body kit yang warnanya juga doff sampai ke belakang sambung lagi ke overpender jadi nggak asal tempel-tempel doang tapi dia juga memikirkan konsep gimana caranya supaya si desain ini menjadi lebih enak dilihat untuk velg-nya sendiri dia menggunakan velg berukuran 17 inch dengan ukuran ban di 205 x 55 dan untuk velg-nya ini dia menggunakan dual tone jadi bentuknya juga keren nih gue suka banget dengan bentuknya dan di sini bautnya ada 5 untuk bagian depan dia sudah menggunakan rem cakram untuk bagian belakang dia masih menggunakan rem trombol nah untuk bagian samping kita langsung dari bagian kaki-kaki nih untuk di ras kaki-kaki untuk ras ini ukurannya 25 x 60 di ring 17 dengan desainnya ya sama lah two tone color dengan corak yang menurut gue sih keren banget ya dengan konsep pengeremannya dia pasti sudah cakram di bagian depan dan trombol di bagian belakang lalu ke bagian atasnya dia ada overpender yang kalau di sini desainnya jadi masalah desain sebenarnya kalau dia desainnya nyambungnya sama fog lamp lurus terus ke belakang nih body kit bawah sampai ke overpender belakang jadi dia kayaknya jadi satu kesatuan gitu guys jadi keren kan ya lalu di bagian spion ini dilapisi dengan aksen chrome yang hampir menutupi secara keseluruhan ya dan ada stand juga yang sudah LED bagian bawahnya itu warna dock dia juga sudah auto folding dan pengaturannya juga pastinya sudah elektrik kaca spionnya di sini sudah lampu standnya nih kaca spionnya sih sudah elektrik dan sudah retractable walaupun belum auto tapi sudah elektrik retractable lalu untuk bagian warnanya sendiri di sini kalau untuk keras sewarna body nah kebalian atas ini dia ada sebuah roof rail yang warnanya itu silver kayak gini ya untuk di sini dia belum dilengkapi dengan talang air di sini juga ada sebuah list chrome yang panjang sampai ke belakang dan untuk handle pintunya dia sudah dilapisi dengan chrome juga dan ini juga ada smart entry jadi untuk akses masuk ke dalam mobil kita tidak usah pencet-pencet remote lagi kita cukup menekan tombol yang ada di sini itu sudah bagus tentunya lalu ke bagian bawah ini ada sebuah side body molding dengan kombinasi warna doff dan dilapisi dengan warna silver kayak gini bagian bawah body kitnya juga sama warna silver kayak gini ya nah untuk ke bagian atas di sini ada roof rail roof railnya sekali lagi ini istimewa sama kayak punya Fortuner jadi roof railnya itu benar-benar asli jadi maksudnya asli dia itu nyatu langsung sama body jadi ketika digerak-gerakin mobilnya ikut goyang jadi bisa menahan beban yang cukup berat gitu kalau mau dipasangin roof rack ataupun yang roof box gitu jadi kuat banget lah terus di sini ada talang air guys buat ras terus di sini ada list chrome di bagian kaca samping nih sampai ke belakang nah untuk pintunya sendiri dia sudah smart entry lalu untuk side body moldingnya ada di bagian tengah sini berwarna hitam dan body kit tadi nyambung sama over fender warnanya hitam warna hitam doff nah dari bagian belakang dari Mitsubishi Expander Cross dari bagian atas dulu dia sudah menggunakan sub-pin antenna untuk di bagian sini dia ini bukan sebuah spoiler tapi ini body yang agak ditonjolkan ke belakang sama halnya seperti Expander yang MPV ya ada high mode stop lamp juga dan untuk kaca belakangnya dia sudah menggunakan rear defogger jadi kalau misalnya berembun kita bisa memanaskan dengan rear defogger ini wiper pastinya sudah ada untuk di bagian rear rem sendiri dia sama seperti halnya Expander yang MPV dan ini sudah LED jadi sudah keren juga karena ini warnanya grey jadi si aksen warna glossynya ini tidak kelihatan ya sebenarnya ini aksennya akan sangat keren kalau misalnya warnanya besar berangan misalnya putih atau silver jadi akan lebih keren kelihatannya kamera parkir sudah ada sensor parkir juga sudah ada 2 titik di bagian bawah untuk ground bumpernya sendiri dia warnanya tetap sama seperti hal yang samping dan depan warnanya silver ada aksen-aksen warna dope juga ada reflektor juga kiri dan kanan untuk knalpotnya sendiri dia belum menggunakan maplak rater dan untuk band serepnya dia sudah sesuai dengan yang terpasang jadi sudah full size keren nah guys untuk keras di belakang dia sudah pakai shark fina di bagian atas sama sih terus kalau untuk disini ada spoiler belakang manjang kalau yang disana kan tidak ada spoiler jadi lebih ke body yang kelebihan body gitu kelebihan body di bagian belakang jadi disini juga ditambahin ada rear defogger terus ada wiper lah pasti terus lampu belakangnya dia sudah LED dengan garis-garis macam Fortuner jadi orang bilang ini mirip ya jadi baby Fortuner lah ya nah disini untuk keras juga ada untuk kamera belakang jadi aman lah ya terus ada sensor parkir 2 titik lalu disini ada body kit tambahan nih kembali dengan tulisan TRX Sportivo guys terus bagian bawah untuk knalpotnya dia sudah pakai maplak rater yang disana belum dan untuk bandnya juga sama-sama sih sudah full size kita buka untuk bagasinya nah untuk bagian bagasi kalian jangan khawatir karena memang dimensinya tidak ada yang dikurangi dari halnya expand direct NBP jadi pastinya akan luas gitu untuk belipatnya juga sama dia belipatnya itu ke depan jadi akan terlihat lebih rata lantai walaupun agak naik gitu di bagian bawahnya disini juga ada sebuah penyimpanan lagi yang kita pakai buat nyimpan sepatu mungkin atau tukit-tukit lain disini jadi terlihat lebih rapi dan ini bagasinya rata dengan pinggiran bagasi jadi kalau mau narik barang kita gampang galonnya bisa muat 4 galon kurang lebih untuk koper besar bisa muat 2 koper sedang bisa muat 3 kurang lebih nah untuk bagian bagasi dari rush dia untuk bangkunya pelipatannya 50-50 jadi kalau dilipat dia setengah bisa setengah bisa dipakai jadi ya lebih fleksibel ya guys ya kalau yang disana kan dia bisa rata lantai gitu terus untuk disininya memang tidak ada laci penyimpanan lagi jadi ini benar-benar flat untuk bagian bagasi di bagian sini dan cukup luas lah oke sekarang gue lagi berada di dalam interior dari Mitsubishi Expander Cross dan ini kuncinya kayak gini ya dia sudah keyless karena dia sudah menggunakan smart entry dan juga untuk menghidupkan misinya dia sudah menggunakan engine start-stop batang untuk secara desain di bagian interior untuk bagian dashboardnya ini dia 2 layer gitu dan untuk dominasi warnanya dia didominasiin oleh warna hitam kombinasi dengan warna coklat dan ada sedikit aksen warna silver untuk pelafan sih warna abu-abu seperti halnya mobil-mobil pada umumnya nah guys untuk interior dari rust sendiri ini gue jelasin kuncinya dulu nih kuncinya kalau untuk rust aman banget karena ada plastiknya receh banget receh like this kuncinya nih 2 kunci yang dia bisa dibuka ini nih perlu dibuka gak sih tuh ini jadi nyatu gitu karena ini sudah smart entry smart stop button jadi sudah keyless jadi sebaiknya karena kuncinya pasti jarang dipakai jadi kita masukin lagi ke plastik terus untuk desain dari dashboardnya sendiri di kalau yang disana kan kayaknya full plastik banget gitu kalau disini ada tambahan nih aksen-aksen apa ya beige dan bahannya soft touch juga tuh ada jahit-jahitannya dan kalau ini jahitannya asli kayaknya senang banget ya kalau jahitannya asli tapi emang ini lebih keren lah dia nyambung gitu nah untuk di bagian joknya dia sudah menggunakan bahan kulit dengan warna hitam dan bagian tangannya itu warna coklat posisi duduknya sendiri dia bisa diatur secara recline bisa diatur secara sliding dan bisa diatur ketinggiannya high adjuster jadi kita bisa mendapatkan posisi yang nyaman untuk berkendara walaupun tubuh gue pendek bisa 160 cm tetap bisa mendapatkan visibilitas yang bagus ke depan karena memang mobil ini tinggi gitu nah guys untuk joknya untuk bahannya sendiri masih bahan fabric dengan aksen hitam dan ada motif garis-garis kotak-kotak tapi warnanya hitam juga tapi menurut gue jadi lebih keren lebih TRD nah untuk posisi duduknya nih sliding masih manual juga sih reclining dan ada high adjuster yang akan menolong tinggi-tinggi badan setinggi gue apalagi Indra nah untuk setirnya sendiri dia bisa diatur secara tit dan teleskopik jadi bener-bener bisa mendapatkan posisi yang perfect untuk bisa mengendarai Mitsubishi Expander Cross ini dengan nyaman setirnya sendiri dia sudah dibalut dengan bahan kulit dengan jahitan-jahitan asli di sebelah sini di bagian bawahnya itu ada aksen black gloss kayak gitu dengan sedikit hiasan ornament-ornament krum dan gue suka banget dengan desain setirnya lalu di sebelah kiri sini dia ada sebuah audio steering switch dia bisa mengatur head unit dari sini dan di sebelah kanan ini ada sebuah cruise control nah untuk setirnya sendiri guys dia materialnya udah pake soft touch nih tumpuk agak jahitan-jahitannya gitu terus ada steering switch sebagian kiri untuk pengaturan audio sebelah kanan untuk angkat telepon tapi untuk pengaturan speedometer yang biasanya disini dia disitu guys jadi kalau yang TRD bisa angkat telepon langsung dari sini dan untuk setirnya sendiri dia pengaturannya cuma bisa tilt aja belum teleskopik untuk di bagian speedometernya dia ada sebuah MID yang kalau misalnya mobil ini nyala dia ada tampilan expanded rose dan dia juga sudah full color untuk MID-nya jadi keren menampilkan berbagai macam informasi juga disini juga ada tombol untuk mengatur MID-nya oke guys untuk speedometernya sama standar cuma MID-nya memang dia sudah berwarna ada warna hijaunya gitu echo indikator kayaknya ke bagian tombol-tombol yang berada di sebelah kanan sini ada tombol engine start-stop yang tadi gue jelaskan lalu ada tombol untuk pengaturan spion beserta dengan tombol untuk melipatnya disini juga ada tombol untuk mematikan stability control karena dia sudah menggunakan stability control nah di bagian door-train disini memang materialnya masih plastik full plastik dan ada cetakan-cetakan jahitan-jahitan tapi ini palsu ya ini cuma cetakan plastik untuk di bagian power window-nya dia sudah auto untuk yang bagian driver-nya aja yang lainnya masih belum auto untuk window lock dan power door lock-nya ada di sebelah sini handle pintunya juga sudah dilapisi dengan chrome dan di bagian bawah juga ada bottle holder dan ada sebuah speaker juga sebelah kanan untuk keras disini ada engine start-stop sama vehicle stability control untuk pengaturannya bisa mati atau dihidupin tapi disini ada satu lagi gak tau nih buat apa masih ketutup untuk di pengaturan kaca dan spion ada di bagian armrest dari sini guys dan untuk armrest-nya sendiri disini sama nih nyambung nih desainnya ada warna beige-nya gitu tuh bahannya soft touch dan disini ada bahan fabric disini plastik wah beraneka ragam nih bahannya dan untuk handle pintunya sudah pakai chrome di bagian bawah ada cup holder ada dua dan ada speaker juga untuk di bagian head unit dia juga sudah menggunakan head unit yang floating jadi sudah kekinian tentunya karena memang mobil-mobil sekarang head unitnya sudah di floating-floatingin gitu ya dan untuk konektivitasnya standar mobil-mobil pada umumnya dia bisa menggunakan AUK menggunakan USB Bluetooth jadi standar lah untuk mobil-mobil pada umumnya ya untuk audionya sendiri dia sudah ada Twitter kiri dan kanan well guys untuk audionya seperti yang pernah gue jelaskan sebelumnya jadi untuk rust sendiri untuk audionya sudah pakai mirroring dan selain mirroring bisa juga weblink kenapa weblink itu penting karena ada beberapa handphone yang gak bisa mirroring nah kalau gak bisa mirroring solusinya ada pada weblink jadi sama-sama tetap bisa pakai teknologi semacam itu bedanya satu pakai kabel satu enggak terus di bagian pojok kiri dan kanan ada Twitter kecil nih kecil tapi ngaruh banget sih kalau Twitter itu dan di bagian bawah untuk AC-nya dia belum digital memang tapi untuk pengaturannya sudah lengkap untuk arah semburan ya terutama dia sudah lengkap ya di bagian sininya untuk AC dia sudah digital dan otomatik lagi jadi untuk AC ini sudah paripurna guys sudah lengkap banget selain otomatik juga digital lalu ke bagian bawah di sini ada sebuah power outlet dan ada sebuah penyimpanan terbuka dan di dalamnya lagi ada sebuah penyimpanan tertutup yang kita bisa pakai buat naruh-naruh coin atau apalah gitu di sini bisa naruh HP mungkin untuk tuas transmisinya sendiri dia keren elegan ada aksen black glossy-nya gini nih lalu di sini ada dua buah battle holder dan untuk rem tangannya ini nyaman banget untuk digunakan jadi ada sebuah Mitsubishi beberapa mobil Mitsubishi menggunakan rem tangan yang kayak gini lalu di bagian sini ada console box yang bukanya itu memang unik dia sudah di sliding kayak gini dan ada separatornya ada pemisahnya dan ini penyimpanannya cukup dalam bagian bawah ada power outlet lalu di sini ada laci penyimpanan terbuka untuk sini ada armrest yang berfungsi sebagai console box di tengah lumayan gede sih terus ada cup holder juga di sini kecil nah lalu ke bagian dashboard di sebelah sini ada sebuah laci penyimpanan terbuka dan di bawahnya lagi ada laci penyimpanan terkutup yang kita akan dikasih sebuah tas kayak gini ini keren ya jadi akan tersimpan dengan rapi untuk dokumen-dokumen yang kita bawa tentunya lalu di bagian sini untuk lacinya yang satu bisa lumayan gede belum soft open sih dan tidak ada laci penyimpanan terbuka lainnya nah di bagian atas ada sebuah sun visor yang ini belum ada kacanya yang ini sudah ada kacanya yang bagian terbuka lalu di sini ada sebuah lampu kabin belum LED sayangnya tapi tidak apa-apa ini ada pion tengah yang sudah dynamic view jadi kalau misalnya ada yang ngedim-ngedim dari belakang tidak akan terlalu sih loh bagian atas untuk sun visor kiri kanan dia ada lampunya guys lampunya itu ngumpet di dalam jadi ketika kita buka baru ada kelihatan lampunya terus ini ada tempat buat taruh kacamata ini ada lampu dan untuk spion tengahnya dia sudah die night view walaupun belum auto dimming nah guys untuk keselamatannya pasti disematkan sama lah di sini sama-sama sama ada rem yang sudah ABS terus ada vehicle stability control ada heel strut assist terus sama lah itu standard lah ya nah yang gak standard adalah ketika di sana cuma airbagnya dua di sini ada bagian enam aman banget pasinya pakai ras oke sekarang sudah berada di bagian baris kedua dari Mitsubishi Expander Cross nah dari secara tempat duduk ini nyaman banget ya Pak atas sangat dengan baik terus untuk posisi duduknya juga bisa direbahkan bisa di sliding juga dan ada armrest nyaman banget lah kalau disupirin pun di mobil ini tetap akan sangat nyaman gitu walaupun memang kekurangannya karena dia dijadikan armrest jadi yang tengah tidak dapat headrest jadi di bagian baris kedua ini cuma ada dua headrest kalau yang duduk di baris tengah mau bertiga seandainya kepalanya agak pegel sedikit ya gak apa-apa lah tapi seatbelt sudah dapat kok dia sudah dapat seatbelt 3 point juga lalu untuk di bagian door trim juga masih sama dengan yang depan ini konsepnya masih full plastik juga dengan jahitan-jahitan cetakan kayak gini ada sebuah bottle holder juga disini dua buah bottle holder dan ada sebuah speaker disini juga ada seatback pocket yang sebelah sini sebelah kiri malah lebih banyak seatback pocketnya ya lanjut ke bagian atas untuk pengaturan AC nya dia memang belum digital masih biasa tapi ini juga ada 4 isi AC jadi sudah cukup lengkap ini juga ada hand grip jadi kalau driver kebut-kebutan kita sehingga bisa pegangan disini nah guys untuk di baris kedua dari posisi duduknya bedanya yang disana kan memang ada armrest nih tengah cuman kalau disana dipakai bertinggi kurang worth it kayaknya kenapa? karena dia gak ada headrest nih di bagian tengah kalau kita di bagian tengah ada headrest nya ini sepele memang tapi penting nih buat keselamatan untuk menghindari kemungkinan ada peta layar ketika accident amit-amit sih tapi lebih baik mencegah daripada mengobati ya gak guys untuk bagian belakang aja tiga-tiganya dapet seatbelt dengan 3 point seatbelt jadi aman banget dan untuk samping sini keliatan ada tulisan airbag jadi tidak hanya di bagian depan tapi bagian belakang pun ke bagian airbag aman gak tuh? kalau mau bawain juga bisa juga karena disini juga ada isofix jadi bisa di tether untuk isofix nya lalu untuk bagian door trim bagian belakang sini disini plastik memang tapi disini ada bahan fabric dan ada soft touch di bagian sini sewarna dengan warna yang bagian depan warna beige jadi tetap serasi terus disini ada cup holder disini untuk handle pintunya sudah chrome juga terus disini ada cup holder juga di bawah dan ada speaker terus untuk disini ada seat back pocket nih kiri dan kanan ada lalu disini ada untuk cup holder juga nih di tengah tuh terus ada power outlet di belakang jadi ada 3 1, 2 dan nanti di bagian ketiga juga tetap ada power outlet jadi gak rebutan lah terus untuk pantainya memang tidak rata karena di penggerak ke belakang dan itu penting lalu di bagian atas ini ada kisi-kisi AC ada 3 karena ini memang apa namanya double blower terus ada ini nih hand grip yang retractable dan ini ada lampu overall kalau itunya sih masih mirip-mirip lah ya lalu untuk akses ke baris ketiganya pun gampang kok kita tinggal menarik satu tuas langsung terbuka dia sudah one touch sambal oke berada di baris ketiga dari Mitsubishi Expander Cross pertama posisi duduknya paha tidak tersangka dengan baik memang karena memang disini mungkin di khususkan untuk yang tinggi badannya 160 cm ke bawah lah atau mungkin anak-anak ya kalau untuk tinggi badan gue 160 cm ini masih mendapatkan ruang yang cukup di kepala dan di kaki pun kalau misalnya bangku baris belakangnya dimundurkan paling mundur tetap mendapatkan legroom dan kalau dimajukan pastinya akan mendapatkan legroom yang lebih luas lagi kira-kira kurang lebih satu jengkal untuk legroom dan masih bisa nyaman lah untuk perjalanan jarak jauh pun masih ya agak pegal dikit gak masalah lah gitu ya tapi tetap ini yang terluas di kelasnya gitu dibandingkan dengan kompetitor-kompetiturnya di baris ketiga Mitsubishi Expander adalah salah satu yang terluas di kelasnya disini juga ada lampu kabin tengah jadi yang duduk di baris tengah bisa nyalain yang belakang juga bisa nyalain baris ketiga juga dikasih seatbelt dan headrest juga dikasih ada dua headrest dan dia juga masih bisa direbahkan kok jadi kalau misalnya direbahkan kan seenggaknya kita akan mendapatkan posisi tempat duduk yang lebih nyaman gitu disini juga ada sebuah pocket untuk meneruh handphone mungkin dan ada sebuah bottle holder juga handgrip masih dapet bahkan sampai baris ketiga pun masih dapet handgrip nah guys untuk akses baris ketiga jadi dia sama kursinya sudah one touch stumble jadi sekali tekan kursinya sudah langsung ngelipat gitu nah untuk dimensi di belakang sendiri masih mirip-mirip sama mobil yang di sana jadi ya kalau dibilang lega-lega banget juga enggak sih masih sama-sama lah mirip-mirip terus ada tetap butuh dua orang jadi dua headrest dan dua seatbelt lalu ada pocket-pocket untuk naruh-naruh barang terus ada speaker dan ada power outlet juga oke semuanya sudah kita bahas nih dari mulai bagian eksterior, interior bagian mesin juga sudah kita bahas komparasinya dan tergantung dari kalian mau pilih yang mana ya terserah dari kalian lah dan jangan lupa untuk kalian semua yang belum subscribe nih yang mau di klik dulu tombol subscribe untuk mencoba kita karena subscribe itu gratis gak ada ruginya sama sekali kalau kalian klik tombol subscribe terus tuh dan kalau mau pesen Toyota all varian Toyota bisa langsung call gue aja nomornya ada somewhere disinilah gue kasih best price best deal, best services the best of everything pokoknya hanya di Asrido Toyota Karawaci yang penting tanya-tanya aja dulu dan kalau mau tahu promo-promo terbaru dari Toyota silahkan aja kunjungi www.belitoyota.top oke nah itu untuk promo-promo Toyota ya sama Instagram oh iya Instagram kita di follow juga disini itu nanti kita akan update informasi-informasi kalau misalnya ada video baru yang kita upload dan mungkin ada sekitar promo-promo juga kita upload oke sampai jumpa lagi di video berikutnya and bye-bye bye Terima kasih.